hai 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 semua jumpa lagi di channel YouTube serbaser di rantau Oke hari ini aku mau membuat stick kentang ya Nah ini tuh stick yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu meskipun simpel tapi masih banyak aja yang gagal saat membuat stick kentang ini ya Nah itu renyah lembut di dalam pokoknya enak banget rasanya itu gurih gitu ya Oke yang pengen tahu resepnya tonton terus videonya disini aku udah siapkan kentang yang udah aku kupas ini tadi beratnya 800 gram ya Nah ini udah aku cuci bersih lalu aku siapkan air ini nanti untuk merendam kentang setelah kita potong-potong ya beri garam dan juga bawang putih yang udah dihaluskan aku pakai 4 cium bawang putih ini kita aduk sampai merata lalu kita potong-potong kentang lainnya aku potongnya bergelombang seperti ini supaya cantik untuk memotongnya itu jangan terlalu tebal tapi juga jangan terlalu tipis ya teman-teman hai 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 oke setelah kita potong-potong kita rendam dalam larutan garam dan juga bawang putih ini ini supaya memberi rasa pada kentangnya ya jadi tentang itu tidak hambar gitu pastikan kentangnya itu benar-benar terendam air semua ya nah ini didiamkan sebentar saja oke ini udah aku diamkan nah ini untuk kalau untuk dijual kalau ada yang beli itu baru kita goreng gitu ya teman-teman ini aku tiriskan semuanya karena aku mau menggoreng semuanya nah seperti ini sisihkan terlebih dahulu disini aku siapkan toplet aku kasih 6 sendok makan tepung maizena lalu untuk bumbunya aku kasih penyedap rasa ayam secukupnya aduk sampai merata nah ini udah merata lalu masukkan kentang yang udah kita potong-potong tadi ini aku mau kasih setengah dulu karena toplesnya ini tidak muat ya Nah seperti ini lalu aku tutup lalu kita goyang-goyang seperti ini ya supaya tepungnya itu benar-benar menempel pada kentangnya bebasnya bebasnya hai nah ini udah cukup tuh tepungnya menempel dengan sempurna ya teman-teman lanjut siap untuk kita goreng nah disini udah aku siapkan minyaknya ini udah panas lalu aku masukkan kentangnya nah ini aduk-aduk sambil kita bantu untuk memisahkannya ya tuh kalau tepungnya banyak itu mudah tidak terlalu lengket tapi kalau tepungnya kurang gitu atau saat meniriskan itu kurang tiris benar-benar tiris gitu itu bakalan menempel ya teman-teman tuh jadi pastikan semuanya itu terbalur dengan tepung dengan sempurna goreng sampai kuning keemasan hai 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 selamat menikmati nah ini warnanya udah cantik banget lalu kita angkat ya goreng stick kentangnya sampai selesai nah ini aku udah selesai dari 800 gram kentang jadi banyak banget seperti ini nah ini aku mau kasih bubuk balado aku kasih ditopel seperti ini ini itu untuk satu porsi ya oke aku kasih bubuk balado dari antaka nah kasih secukupnya lalu tutup toplesnya kita goyang-goyang lagi wow mengudah sekali kan teman-teman seperti ini cantik banget lalu aku mau menjuat yang kaseh jagung manis ya kentang kaseh jagung manis aku juga buat satu porsi aja untuk jagung manisnya nah ini aku kasih bubuk lalu aku mau taruh di mica ya teman-teman jadi aku mau tunjukkan jadi berapa porsi gitu nah untuk satu porsinya ini dijual dengan harga 10.000 ya tapi untuk harga jual itu ditentukan dengan bahan pokok di daerah masing-masing ya teman-teman ini yang ori yang ori itu dapet tiga tidak misal gitu dan aku kasih saus sambal dan saus somat ini aku mau cobain dulu yang balado itu benar-benar enak tentangnya untuk crispy di luar lembut di dalam gitu ya wajib dicoba apalagi untuk bisnis itu cocok banget oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, like, komen, share, dan subscribe bye bye selamat menikmati